Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 8 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian telah naik di kelas 8 dan semoga di kelas 8 kalian menjadi lebih baik dari sebelumnya Hari ini saya akan menyampaikan materi prakarya Materi prakarya di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 Untuk materi prakarya di kelas 8 Itu ada 2 Kerajinan bahan lunak dan kerajinan bahan keras Saya sampaikan yang kerajinan bahan lunak terlebih dahulu Kompetensi dasarnya Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak Misalnya tanah liat, ketah, lilin, klay polimer, klay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain Kompetensi dasar 4.1 Memahami jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak Yang sesuai dengan potensi daerah tempat Misalnya tanah liat, ketah, lilin, klay polimer, klay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain Kompetensi dasar 3.2 Memahami pengetahuan tentang prinsip perencanaan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif Kompetensi dasar 4.2 Perancangan pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif Sesuai dengan potensi daerah tempat Misalnya tanah liat, ketah, lilin, klay polimer, klay tepung, plastisin, parafin, gips, dan lain-lain Kemudian di materi kedua Kerajinan bahan keras Kompetensi dasar 3.3 Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kerang Kaca, keramik, dan botol plastik Kompetensi dasar 4.3 Memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kerang Kaca, keramik, dan botol plastik yang sesuai dengan potensi daerah tempat 3.4 Memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari kerang Kaca, keramik, dan botol plastik yang kreatif dan inovatif Kompetensi dasar 4.4 Perancangan pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari kerang Kaca, keramik, dan botol plastik yang kreatif dan inovatif Sesuai dengan potensi daerah tempat Oke, itu materi dan kompetensi dasar Pelajaran prakarya kelas 8 semester 1 Dan untuk kriteria ketuntasan minimal atau KKM mata pelajaran prakarya Kelas 7, 8, dan 9 Tahun pelajaran 2020-2021 adalah 73 Dan saya harapkan kekalian nanti nilainya bisa di atas 73 Dan kita akan ketemu lagi minggu depan Kita nanti akan membahas yang kerajinan bahan lunak terlebih dahulu Oke, cukup sekian yang saya sampaikan Terkait dengan materi dan kompetensi dasar Mata pelajaran prakarya Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian Dan saya berpesan pada kalian untuk tetap jaga kesehatan Pakai masker Jaga jarak Dan hindari keramaian Oke, tetap jaga kesehatan Tetap semangat dalam belajar Saya Airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh